Kehadiran Lesti Kejora di konser Eternity Love yang disiarkan secara langsung di televisi SCTV, cukup ditunggu dan dinantikan oleh banyak penonton, terutama dari kalangan para pengidolanya, yang dikenal dengan nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Tak ayal Banyak dari masyarakat tanah air berharap Lesti Kejora akan sedikit membocorkan single terbarunya yang dikabarkan akan dirilis dalam waktu dekat ini, yang digadang-gadang berjudul DRC. Dipantau dari berbagai unggahan video yang tersebar luas di media sosial saat ini. Pada acara tersebut, Lesti Kejora juga ikut memboyong putra sematawayangnya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Tak hanya itu, telihat pula Rizky Bilar juga ikut mendampingi sang istri dalam konser megah itu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora menjadi salah satu bintang tamu spesial malam ini, di acara konser Eterni Love Concert, yang disiarkan secara live di stasiu televisi SCTV, tepat naik 19 Juli 2023. Diinformasikan Lesti Kejora bakal berkolaborasi dengan beberapa penyanyi papan atas lainnya di konser tersebut nanti. Tak tanggung-tanggung, Lesti Kejora berkesempatan menyanyikan lima single terbaiknya di panggung spektakuler tersebut. Acara yang dipandu langsung oleh Marcel Chandrawinata, Ben Kasyafani. Dan Misha Chandrawinata tersebut, juga akan dimeriahkan oleh beberapa penyanyi top lainnya. Seperti, Ungu Ben, Rosa, Lesti Kejora, Afgan, Armand Maulana, Maudi Ayunda, Siherina, Mawar De Jong, Shana Senen, Naura Ayu, Neona, Tissa Biani, Restu, Phil dan Selvi Yama dan Rara Lida. Jangan lupa saksikan penampilan mereka malam ini di konser Eternity Love Concert di SCTV. Hey! Terima kasih telah menonton!